Bersama kami, Pemirsa Perusahaan Pertambangan PT Adaro Energi TBK melalui anak usahanya Adaro Tirta Mandiri melanjutkan diversifikasi bisnis mereka di sektor pengelolaan air bersih. Pihaknya tengah menyelesaikan proyek pembangunan instalasi pengolahan air minum Sukatani di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. PT Adaro Energi Indonesia TBK melalui anak usahanya yang bergerak di segmen pengelolaan air bersih, PT Adaro Tirta Mandiri bersiap membangun fasilitas air bersih salah satunya proyek sistem penyediaan air minum Sukatani, Bekasi, Jawa Barat. Adaro menyelesaikan proyek pembangunan instalasi pengolahan air minum Sukatani di Kabupaten Bekasi yang berkapasitas 200 liter per detik itu telah sampai pada tahap Komersial Operation Dead atau COD. Selain melakukan penyelesaian IPAM Sukatani, di tahun ini Adaro Tirta Mandiri sedang melakukan penyelesaian konstruksi SPAM beraya di Medan Sumatera Utara. Proyek ini dikerjakan oleh PT Adaro Tirta Bayan dengan membangun fasilitas WTP berkapasitas 500 liter per detik. Fasilitas WTP ini dijadwalkan rampung dan meroperasi secara komersial pada kuartal 2 2024. Namun demikian, lini bisnis pengelola air bersih masih terhitung lini bisnis yang baru. Sebagai lini bisnis baru, Adaro Water saat ini belum berkontribusi secara signifikan terhadap total pendapatan grup Adaro. Di sisi lain, saat ini pihaknya masih belum memiliki rencana untuk mengambil bagian di IKN. Adaro tentu bukan tanpa alasan terjun ke bisnis air bersih. Pada dasarnya, kehadiran pilar Adaro Water merupakan wujud dukungan terhadap pemerintah dalam misi untuk meningkatkan distribusi air bersih kepada masyarakat. Bisnis pengelolaan air Adaro Water mampu mempertahankan kinerja operasional maupun finansial yang selaras dengan proyek siut untuk berbagai proyek berjalan. Pada 2024, Adaro masih akan terus melanjutkan proyek-proyek pengelolaan air bersih yang telah ada. Perusahaan ini juga secara selektif akan terus mencari peluang kerjasama baru dengan perusahaan daerah air minum di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan proyek penurunan tingkat kehilangan air. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!